Dan BPD, LPM yang mungkin mereka bekerja keras untuk mendapatkan perbaikan jembatan ini yang merupakan masyarakat luar masyarakat. Kita juga berharap kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif ke lapangan, ke lokasi untuk melihat jalan-jalan yang apalagi saat ini musim hujan, otomatis banyak jalan yang putus dan sebagainya. Dan beberapa juga jembatan yang sampai hari ini belum dibangun juga, saya berharap kepada pemerintah bangga barat untuk segera melakukan perbaikan dan mudah-mudahan di 2018 ini semuanya akan dilaksanakan. Mungkin saya sebagai anggota DPRD bangga barat berterima kasih kepada pemerintah desa dan BPD, LPM, DPRBRO yang proaktif dalam membangun desa dan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Mungkin sedikit banyaknya ini dapat membantu kegiatan aktivitas masyarakat, khususnya yang kegiatan kerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Jalan ini kemarin sudah rubuh sebelah, jadi kemarin untuk ini kami ngajukan ke PU. Nah jalan ini dibangun oleh PU, mungkin membuatkan lebih permanen, sekitar 2012, sekitar bulan 4. Nah jadi ini untuk petang ulang banjir, Pak. Berarti ini sudah dianggarkan? Kalau dari PU, sudah, sudah dianggarkan ke PU. Insya Allah mungkin sekitar bulan 4 baru dipermanenkan. Jadi sementara jalan pada urat dibangun dulu. Jadi kemarin kalau memang dianggarkan dibangun, ini kelihatannya akan rubuh jalannya. Nah sudah miring sebelah kemarin. Jadi secepatnya kemarin kita ajukan ke PU, alhamdulillah PU menerima. laporan dari kita kemarin. Kemarin kan sempat mau menggunakan dana PMD sebelum mengajukan ke PU. Itu kira-kira dikarenakan apa? Sekarang mau mengajukan dana PMD sendiri dari desa? Kemarin kita mengajukan ke dana desa. Kemarin kita berkursi dengan pembunuhan PMD.